Intro Hey, welcome back to Blast Cinema Channel, kumahada bangco Pada kesempatan kali ini Sari Rasa akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Kubo and the Two String rilisan tahun 2016 Bercerita tentang bocah laki-laki bernama Kubo yang harus berjuang menemukan pusaka ajaib demi mengalahkan roh jahat Ingin tau perjuangannya seperti apa? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Di tengah samudera lepas dengan ombaknya yang sangat menakutkan Terlihat seorang perempuan sedang menaiki sampan kecil dengan sebuah samisen atau alat musik Jepang di tangan dan juga tas berlambang kumbang Melihat ada gulungan ombak di depan wanita tersebut dengan cepat menggunakan kekuatan sihir samisen hingga ombak itu pun terbelah Tapi ternyata dari belakang ombak yang lebih besar datang dan membuat perempuan itu tenggelam lalu kemudian terdampar di sebuah pulau Tidak lama kemudian terdengar tangisan bayi dari dalam tas berlambang kumbang tadi bayi laki-laki yang hanya memiliki satu mata dan dia bernama Kubo Bertahun-tahun setelah kejadian mengerikan itu kini Kubo dan ibunya yang bernama Saryatu tinggal di dalam gua yang terletak di atas bukit berbatu Tapi akibat dari kejadian bertahun-tahun lalu keadaan ibunya menjadi sangat memprihatinkan dia jadi linglung dan hanya bisa diam seribu bahasa dengan tatapan mata yang kosong Sehingga di umur kecilnya ini Kubo pun harus bisa merawat sang ibu dari membuatkannya makanan sampai menghibur dengan keahliannya membuat origami Setiap hari Kubo juga harus turun ke desa untuk mencari uang dengan cara menceritakan sebuah dongeng kepada penduduk kampung dan uniknya dongeng yang Kubo ceritakan ini memakai ilustrasi origami buatannya sendiri Lalu menggunakan petikan dari samisen milik ibunya Kubo seakan memberikan nyawa kepada origami-origami itu sehingga cerita yang dibawakan Kubo terasa hidup dan nyata Dalam dongengnya hari itu Kubo menceritakan seorang samurai handal bernama Hanzo yang berusaha melawan monster ciptaan Raja Bulan Tapi cerita yang ia dapatkan dari sang ibu itu tak pernah selesai ia bawakan Karena ketika hari sudah mulai gelap Hanzo harus cepat-cepat pulang karena ibunya melarang dirinya berada di luar gua saat malam hari tiba Dan secara ajaib ketika matahari terbenam kesadaran Sariatu kembali lagi walaupun tidak sepenuhnya pulih Kubo yang tahu ibunya itu lapar lalu mengajaknya makan bersama hingga kemudian dia kembali mendengarkan cerita Hanzo sang samurai handal dari ibunya Setiap kali Sariatu akan melanjutkan akhir dari cerita itu dia tidak bisa mengingat apapun Ternyata cerita yang dibawakan oleh ibu adalah sebuah kisah nyata dan mungkin inilah alasan Kubo tidak pernah bisa mengakhiri cerita yang ia bawakan kepada warga desa Ibu hanya bisa berkata jika ayah Kubo itu adalah sosok yang kuat pintar dan menyenangkan seperti Kubo tapi waktu itu dia harus tewas karena harus melindungi Sariatu dan Kubo dari kekejaman Raja Bulan yang tak lain adalah kakek Kubo sendiri dan juga dua saudari Sariatu yang sangat jahat Kubo sempat tak percaya karena menganggap jika kakek dan dua saudari ibu adalah bagian dari keluarga tapi ibu terus meyakinkan Kubo jika mereka adalah monster yang telah merenggut satu mata Kubo ibu selalu berpesan agar Kubo tidak akan pernah keluar ketika malam karena dia takut Raja Bulan dan dua saudarinya akan menangkap Kubo dan menyakitinya Keesokan harinya Kubo kembali ke desa untuk melakukan rutinitasnya sehari-hari tapi tiba di sana nenek pengemis yang sangat akrab dengan Kubo memanggil dia memberitahu jika hari itu adalah hari besar untuk mengenang arwah para leluhur dan nanti malam akan diadakan sebuah festival yang sangat meriah dimana orang-orang akan membuat lentera yang akan mereka bawa ke pemakaman lentera itu akan digunakan sebagai media komunikasi dengan arwah orang terkasih sampai kemudian memandu mereka kembali ke negeri surgawi nenek yang tahu jika Kubo tidak bisa pergi saat gelap pun segera menyuruh anak itu untuk membuat lentera sebelum malam tiba lalu dengan kemampuan membuat origaminya Kubo dengan cepat menyelesaikan lentera dan pergi ke pemakaman disana banyak sekali orang yang membawa lentera lalu menaruhnya di batu patilasan untuk kemudian berdoa dan mencoba berkomunikasi dengan arwah Kubo yang ingin sekali berkomunikasi dengan ayahnya pun lalu menaruh lenteranya di batu dan mulai berdoa tapi lenteranya tak kunjung menyala seperti orang lain yang menandakan bahwa roh leluhur telah tiba untuk menyambut mereka disini Kubo hanya bisa iri melihat semua orang perlahan menghanyutkan lenteranya ke sungai yang membawa arwah leluhur kembali ke surgawi sedangkan Kubo masih terus menunggu lentera menyala pertanda ayahnya telah datang sekarang hari sudah gelap Kubo yang kesal dengan arwah ayahnya yang tidak kunjung datang pun dengan cepat merusak lenteranya dan ia lempar tapi disaat itu juga suasana menjadi sangat mencekam dimana lentera milik warga mati dan terdengar suara aneh memanggil-manggil namanya tidak lama setelah itu Kubo samar-samar melihat sosok mengerikan di seberang sungai dan ternyata dua wanita itu adalah saudari ibunya yang sangat jahat mereka lalu mendekati Kubo sambil meniupkan kabut hitam mengerikan Kubo yang ketakutan pun sontak berlari menuju desa untuk mencari pertolongan tapi kabut itu malah membuat semua orang disana menjadi kalang kabut dan akhirnya desa pun hancur Kubo yang masih berusaha lari lalu bertemu ibunya di jembatan menggunakan sisa kekuatan sihirnya Saryatu mampu menghalau dua saudarinya itu lalu menyuruh Kubo untuk segera menemukan tiga pusaka dirinya juga mengeluarkan sayap dari jubah Kubo dan merelakan anaknya itu pergi jauh sedangkan dia akan kembali menyerang dua saudarinya beberapa saat kemudian Kubo terbangun di tempat antah-berantah terkejutnya lagi di depan Kubo sudah ada seekor monyet salju yang bisa berbicara dia mengatakan jika ibu Kubo kini sudah tewas dan desanya hancur terbakar dia lalu mengajak Kubo untuk segera pergi dan mencari tiga pusaka sebelum rajai bulan dan dua bibinya berhasil menemukan Kubo awalnya Kubo menolak dia panik dan masih belum percaya dengan apa yang sudah terjadi tapi kemudian dirinya sadar dan bergegas pergi bersama si monyet hingga kemudian menemukan bangkai ikan paus mereka terpaksa menggunakan bangkai ikan paus itu untuk bersembunyi dan juga beristirahat disana si monyet memberitahu jika sebenarnya dia adalah jimat monyet yang dulu diberikan ibu kepada Kubo dan gara-gara sihir yang digunakan oleh ibu Kubo lah yang membuat monyet itu hidup dan sekarang bertugas untuk melindungi Kubo si monyet juga meyakinkan Kubo jika ini bukan sekedar dongeng kekejaman rajai bulan dan dua bibinya memang nyata dan cara untuk mengalahkan mereka Kubo harus menemukan senjata yaitu tiga pusaka sakti setelah Kubo yakin jika semua cerita itu memang nyata dia menunjukkan sehelai rambut milik ibunya yang tidak sengaja tercabut ketika akan berpisah rambut itu lalu dibuat gelang oleh si monyet agar tidak hilang dan lanjut menyuruh Kubo untuk tidur singkat waktu pagi pun tiba monyet segera membangunkan Kubo karena dia melihat Kubo mengigau memanggil nama sang ayah dan membuat kertas origaminya berterbangan lalu membentuk dengan sendirinya menjadi seorang samurai Hanzo selain bisa hidup dan sepanjang malam berjaga untuk melindungi Kubo samurai Hanzo seakan memberikan isyarat kemana arah Kubo harus mencari tiga pusaka sakti walaupun awalnya monyet ragu menggantungkan nasib mereka kepada sebuah origami tapi karena tak punya pilihan lain mereka pun mengikuti samurai Hanzo pergi dan perjalanan pun dimulai tapi ketika mereka sedang menikmati perjalanan tiba-tiba monyet mendengar Kubo berteriak ternyata dari tadi mereka diikuti oleh sosok misterius dan sekarang Kubo telah diculik oleh sosok tersebut monyet yang khawatir pun dengan cepat menyusul Kubo dan berniat untuk menyerang sosok hitam itu tapi Kubo menghentikannya lalu berkata jika monster kumbang itu tidak jahat dan hanya ingin bermain dengan samurai Hanzo melihat kumbang itu memiliki jubah yang sama seperti milik Kubo monyet bertanya sebenarnya siapakah kumbang itu kumbang lalu menjelaskan jika dulunya dia adalah seorang samurai yang hebat sebelum dirinya dikutuk menjadi seekor kumbang dan dihapus seluruh ingatannya mendengar itu Kubo sangat bersemangat untuk menceritakan sosok mendiang sang ayah kepada kumbang walaupun sempat dilarang oleh monyet tapi Kubo tetap menceritakannya kepada si kumbang Kubo berkata jika ayahnya bernama Hanzo dan dia adalah seorang pemimpin dari klan samurai yang sangat hebat kumbang yang mendengar itu pun langsung percaya jika mungkin ayah Kubo adalah guru samurainya dulu maka dari itu kumbang meminta kubo dan monyet untuk membawa dirinya dalam petualangan mereka apapun misinya kumbang bahkan bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi kubo tapi monyet yang protektif selektif mandiri dan berdikari ini masih tidak percaya dengan kumbang sampai dia melihat kemampuan kumbang dalam memanah dan disetujilah kumbang untuk bergabung dalam petualangannya di tengah perjalanan ketika mereka sedang berbincang semurai Hanzo menuntun mereka untuk masuk ke sebuah celah yang ternyata celah itu mengarah ke sebuah gua berbentuk tengkorak monyet sudah berusaha mengingatkan kubo dan kumbang untuk tidak menyentuh apapun tapi mereka berdua malah iseng menyentuh mulut gua yang akhirnya membuat mereka terjatuh ke lubang yang dalam di dalam sana mereka melihat sebuah pedang menancap pada tangan tengkorak kubo berfikir mungkin itu adalah salah satu dari tiga pusaka sakti tapi karena monyet takut itu hanyalah sebuah jebakan dia melarang kubo untuk mendekat dan membiarkan kumbang untuk mencabutnya tapi ketika pedang itu tercabut, tangan tengkorak itu tiba-tiba terbang dan seluruh tulang belulang di sana menyatu menjadi satu tubuh tengkorak yang utuh lalu sesuai dengan janjinya yang akan melindungi kubo monyet dengan cepat mengambil pedang dan memulai menyerang si tengkorak tapi yang terjadi pedang itu malah hancur berkeping-keping ternyata pedang itu bukan pedang pusaka yang asli lalu ketika Semurai Hanzo menunjuk ke kepala tengkorak diketahuilah bahwa mungkin pedang yang asli ada di sana monyet lalu ditangkap oleh si tengkorak membuat kumbang berkali-kali memanah tengkorak tersebut tapi karena tak kunjung berhasil kubo pun menggunakan kekuatan sihir samisenya untuk menggerakkan origaminya dan mengganggu si tengkorak tapi hal itu malah hampir membuatnya terinjak beruntung kumbang yang ternyata bisa terbang itu dengan cepat menolong kubo dan membawanya ke kepala si tengkorak dengan susah payah kubo dan kumbang mencabut pedang satu persatu tapi tak kunjung berhasil disini kubo hampir terjatuh tapi untung kumbang masih bisa menyelamatkannya lagi walaupun dirinya sendiri harus tertangkap kubo lalu terjatuh lagi di kepala si tengkorak dan tepat ketika monyet dan kumbang hampir ditelan kubo berhasil mendapatkan pedangnya asli dan seketika tengkorak tersebut pun hancur tapi sekarang mereka bingung bagaimana caranya melanjutkan perjalanan sedangkan kini yang ada di hadapan mereka hanyalah ada danau yang sangat luas disaat monyet dan kumbang berdebat kubo kembali memainkan samisenya yang membuat daun-daun berterbangan lalu membentuk sebuah kapal yang bisa membantu mereka melanjutkan perjalanan perjalanan itu terasa sangat menyenangkan walaupun kumbang dan monyet selalu bertengkar tapi kubo seperti berada dalam tengah-tengah sebuah keluarga yang sangat hangat tapi kebahagiaan itu hanya berlaku sebentar karena tiba-tiba sebuah badai besar datang dan semuraihan zoom menunjuk ke dasar danau yang berarti pusaka kedua ada di bawah sana menurut cerita dari ibu kubo di bawah sana ada taman mata dimana seseorang akan terjebak di bawah sana selamanya jika sampai menatap mata-mata itu tapi kumbang yang gagah berani itu dengan sombongnya menawarkan diri untuk mengambil pusaka kedua yaitu baju sirah dan berjanji tidak akan menatap siapapun tapi sampai malam tiba dan badai semakin mengganas kumbang tak kunjung kembali dan itu membuat kubo harus menyusul monyet yang tidak ingin kubo celaka pun akan turut-turun tapi tiba-tiba sebuah rantai menarik dirinya dan ternyata itu adalah ulah dari salah satu bibi kubo yang berhasil mengejar monyet pun akhirnya terlibat perkelahian dengan makhluk mengerikan itu sedangkan kubo masih berusaha berenang mencari kumbang tapi tidak disangka jika dirinya akan menemukan pusaka yang kedua kubo kemudian memakai baju sirah itu namun sialnya kubo malah tidak sengaja menata banyak mata yang membuat dirinya terhipnotis dan terjebak di kapal monyet masih berusaha keras melawan bibi kubo sampai kemudian kumbang datang sambil membawa ikan yang menancap pada anak panahnya takut kubo dalam bahaya monyet kembali menyuruh kumbang untuk menyelam sedangkan dirinya akan menyelesaikan pertarungan bersama dengan kalahnya bibi kubo karena tertebas pedang pusaka kumbang berhasil menyelamatkan kubo yang sudah tak sadarkan diri karena kubo yang tak sadarkan diri kapal hampir saja hancur tapi ketika kubo sadar kapal itu otomatis kembali seperti semula kubo mengatakan saat dirinya terhipnotis tadi dia melihat ibunya berubah menjadi seekor monyet dan kenyataannya si monyet memang jelemaan dari syariatu ketika menepi untuk beristirahat ibu atau si monyet mulai menceritakan kisah masa lalunya dibantu oleh sihir origami kubo untuk memperagakan jadi dulu syariatu dan saudara-saudaranya diutus oleh raja bulan turun ke bumi untuk membasmi para samurai raja bulan berkata barang siapa yang berhasil menemukan tiga pusaka sakti dia akan berubah menjadi sangat kuat dan menjadi ancaman bagi surga waktu itu syariatu tiba terlebih dahulu di kuil disana dirinya bertemu dengan Hanzo yang berhasil menemukan tempat disembunyikannya tiga pusaka keduanya pun terlibat pertarungan hebat tapi entah kenapa tiba-tiba syariatu luluh dengan pandangan mata yang hangat dari Hanzo mereka kemudian saling jatuh cinta dan syariatu tak pernah kembali ke langit sampai kemudian kubo pun dilahirkan tapi dari pengkhianatan yang dilakukan oleh syariatu surga pun terguncang dan itulah alasan kenapa raja bulan dan para saudarinya tak berhenti untuk mengincar mereka lalu di tengah malam ketika kubo tertidur dia bermimpi bertemu dengan raja bulan yang memberitahunya tentang letak pusaka terakhir yang terletak di markas Hanzo sendiri raja bulan juga menunjukkan arah untuk sampai ke sana yaitu dengan mengikuti terbenamnya matahari keesokan harinya dengan bersemangat kubo langsung memberitahu kumbang dan monyet hingga perjalanan pun kembali dilanjutkan setelah melewati perjalanan yang jauh akhirnya mereka sampai di markas Hanzo yang hampir hancur saat mereka sedang mencari petunjuk untuk menemukan pusaka terakhir sebuah kabut hitam menyerang mereka dan menangkap kubo ternyata itu adalah salah satu bibi kubo dan mimpi semalam hanyalah sebuah jebakan sekarang mereka tak bisa melakukan apapun karena kekuatan bibi kubo sangatlah besar di situasi yang mencekam itu pula bibi mengatakan jika kumbang sebenarnya adalah Hanzo yang telah dikutuk dan dihapus ingatannya kini mereka pun terlibat pertarungan yang sangat hebat tapi gara-gara monyet sempat terluka di pertarungan sebelumnya dia tak bisa melawan saudaranya itu dengan maksimal lalu saat monyet terpojok dengan cepat kumbang melemparkan pedangnya ke arah bibi kubo tapi tanpa disangka bibi kubo masih bisa bangkit dan menusuk kumbang dari belakang hingga tewas seketika kini monyet dan kubo kembali terpojok tepat di detik-detik ibunya itu akan dibunuh kubo mengambil samisenya dan dengan keras menggenjreng sampai membuat beberapa senarnya terputus kekuatan yang ditimbulkan pun berhasil mengalahkan bibi kubo tapi dari kejadian tersebut kubo sedih karena kedua orang tuanya harus tewas terlihat samurai origami masih sempat memberikan petunjuk yang dimana pusaka terakhir ternyata terletak di desa yang sering ia kunjungi dan helm besi itu selama ini dijadikan lonceng kubo lalu menggenjreng samisenya lagi dan membiarkan satu senar yang tersisa putus agar samisen itu bisa terbang dan membawanya ke desa tiba disana akhirnya kubo berhasil mendapatkan pusaka terakhir ketika dia akan memakainya kubo menyuruh seluruh warga desa untuk pergi ke tempat yang aman karena dirinya akan menantang musuh terakhir yaitu Raja Bulan ketika Raja Bulan tiba di bumi dia mengajak kubo untuk ikut bersamanya ke surga karena hanya disanalah kubo akan hidup abadi dan bahagia dia juga akan mengambil mata kubo yang satunya karena menurutnya jika kubo masih hidup dengan mata manusia itu kubo akan tetap melihat kebencian, sakit hati, penderitaan, dan juga kematian tapi walaupun kubo diimingi-imingi hidup bahagia di surga kubo dengan tegas menolak karena Raja Bulan telah merenggut keluarganya Raja Bulan yang merah pun berubah menjadi monster yang menyeramkan lalu pertarungan antara kubo dan Raja Bulan dimulai beberapa kali kubo telah menembah si monster menggunakan pedang pusaka tapi ternyata kekuatan Raja Bulan lebih kuat dan membuat kubo terhempas, terlempar, dan jatuh ke pemakaman ketika kubo akan kembali menyerang si monster menggunakan pedangnya dia berhenti dan menatap dua gelang miliknya kubo lalu mengambil samisennya dan membuat dua gelang yang terbuat dari rambut si ibu dan tali busur panah ayahnya menjadi senar samisen yang baru lalu ditambah dengan rambut miliknya sendiri sehingga ketika kubo mengenjrengnya secara ajaib semua lentera menyala dan arwah leluhur datang kubo lalu menggenjreng samisennya lagi sampai membentuk sebuah perisa yang melindungi dirinya dari serangan Raja Bulan hingga genjrengan terakhir dibunyikan kekuatan mahadasyat keluar dan merubah Raja Bulan menjadi seorang kakek dengan satu mata yang buta serta hilang ingatan kemudian para warga desa yang baik hati mulai mengarang cerita dengan mengatakan jika sang kakek adalah orang yang baik kakek juga memiliki cucu bernama kubo dan mulai hari itu kubo berjanji akan merawat kakeknya dengan baik di akhir film terlihat kubo kembali meletakkan dua lentera pada batu petilasan dan tidak seperti waktu itu sekarang arwah orang terkasihnya datang dan menyambut kubo lalu film pun berakhir nah dari kubo kita bisa belajar co kalau mau hidupnya tenang aman tenteran banyak cuan banyak cipokan loh jinawi gemah ripah ya harus berjuang oke sekian dari serasa bye and see you selamat menikmati